Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara Membatalkan pengiriman email di Google Mail atau di Gmail Sebenarnya kita akan memanfaatkan salah satu fitur Google Mail Atau fitur Gmail yang bisa menunda pengiriman Tidak langsung terkirim sehingga bisa ditarik sebelum betul-betul dibaca oleh penerima Caranya bagaimana? Tonton terus video ini sampai akhir Jangan lupa subscribe Klik like video ini dan bagikan ke teman-teman Silahkan juga ketikkan komentar di kolom komentar yang tersedia di bawah ini Barangkali ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan atau mau menanggapi video ini Baik kita mulai saja Pertama kita buka dulu Gmail kita Nanti kita akan mengubah pengaturannya di setting Kita buka dulu kita tunggu beberapa saat Baik disini sudah terbuka Kita masuk ke pengaturan Kita lihat disini ada icon gigi roda disini Kita klik setting Kemudian nanti akan muncul seperti ini Kita klik tombol see all settings Kita akan masuk ke bagian ini Nah disini kita akan melihat ada fitur undo send Yang ini saya highlight Nah disini ada send cancellation period seconds Ini adalah fitur untuk membatalkan pengiriman Undo send batalkan pengiriman Send cancellation pembatalan pengiriman Send cancellation period Waktu pembatalan pengiriman Seconds detik Nah disini secara default akan terpilih 5 detik Kita bisa atur sendiri disini Misalkan 10, 20, atau 30 detik Kita tinggal pilih sesuai dengan preferensi kita Yang mana yang kita mau Misalkan kita setting maksimal saja 30 detik Seperti ini Kita set 30 detik Kemudian kita scroll ke bawah Disini ada save changes Simpan perubahan Kita klik Nah ini settingan sudah tersimpan Perubahan settingan sudah tersimpan secara otomatis Nanti untuk waktu pembatalan pengirimannya Atau send cancellation periodnya itu sudah berubah menjadi 30 detik Jadi sebelum 30 detik Pesan kita masih bisa kita tarik Tidak terkirim ke alamat yang dituju Misalkan kita coba Saya akan membuat email Mengirim email ke salah satu email saya yang lain Kemudian kita akan coba menarik email itu sebelum betul-betul terkirim Nah kita lihat bagaimana cara membatalkannya Dan biasanya ini sering terjadi ketika kita harus mengirimkan email Dan seharusnya email itu berisi lampiran Tapi kita lupa tidak melampirkan apa-apa Atau lampirannya belum ter-upload di email Sehingga kita harus menarik kembali email itu Kita coba sekarang Klik compose Kemudian kita masukkan Alamat email yang kita tuju Kita masukkan judulnya Coba tarik email Ini email Bercotaan Datal kirim Nah Di sini kita seperti biasa setelah mengisikan alamat email Yang dituju Kemudian mengisikan judulnya Lalu isi emailnya Kita klik tombol send Ketika sudah terklik tombol sendnya Maka akan muncul ini Kotak message send Ada undo Ada view message Nah ini undo ini Tombol undo ini Dia akan muncul selama 30 detik Sebelum kita menutupnya Kita masih bisa membatalkan pengirimannya Coba kita batalkan Klik undo Nah sending undone Pengiriman sudah dibatalkan Kita muncul lagi di edit email Karena tadi belum sampai 30 detik Masih bisa kita batalkan Nah tapi kalau sudah lebih dari 30 detik Atau misalkan Si alamat Penerimanya itu Sudah membuka email kita Real time Ketika terkirim langsung dibuka oleh Email tujuan Maka email kita sudah tidak bisa ditarik lagi Jadi Untuk Menarik atau membatalkan pengiriman itu Saratnya Yang pertama Kotak Pembatalan tadi Yang ada Ada pilihan undo Itu tidak ditutup Tidak di close Atau masih ada di layar Sehingga masih bisa kita klik Tombol undo nya Dan yang kedua Email kita belum dibuka oleh pengirim Oleh penerima maksud saya Nah itu nanti masih bisa kita batalkan pengirimannya Sehingga kalau kita cek di email Yang dituju Tidak akan ada Karena belum terkirim Dibatalkan Ditarik kembali Itulah cara untuk Membatalkan pengiriman Email Lewat Gmail Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai jumpa kembali di Sampai jumpa kembali di video-video saya berikutnya Dengan Tips-tips yang lainnya Semoga bermanfaat Jangan lupa klik subscribe Like Dan Bagikan video ini Silahkan juga Kirimkan komentar Di kolom komentar yang tersedia Sampai jumpa Di video-video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali di video-video saya berikutnya